Pada sesi kedua ini, kita akan membahas mengenai capacity planning pada netbook. Masalah yang dihadapi perusahaan dalam melakukan perencanaan kapasitas jaringan adalah pertama, infrastruktur jaringan yang aman, jaringan yang sesuai dengan pembiayaan, perencanaan jaringan untuk beberapa tahun ke depan, infrastruktur yang sesuai dengan kapasitas, analisis kebutuhan bandwidth, dan jaringan yang memenuhi kebutuhan bisnis. Di mana dari hasil survei yang dilakukan, sebanyak 64% responden mengalami masalah berupa jaringan yang memenuhi kebutuhan bisnis, dan 55% mengalami permasalahan analisa kebutuhan bandwidth. Dalam melakukan perencanaan jaringan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu kapasitas bandwidth agar sesuai dengan kebutuhan, infrastruktur yang setidaknya dapat memenuhi kapasitas, mendukung operasional jaringan, dan aman. Serta, business alignment, sehingga jaringan yang ada sesuai dengan kebutuhan bisnis dan pembiayaan. Langkah-langkah dalam membangun perencanaan kapasitas jaringan meliputi analisis traffic, analisis quality of services, dan merancang jaringan. Langkah yang pertama adalah analisis traffic, di mana dilakukan analisa statistik penggunaan bandwidth. Kebutuhan bandwidth dihitung melalui tiga tahapan, yaitu mengumpulkan data terprofil, menghitung jumlah operasi per detik, dan terakhir adalah menghitung bandwidth. Tahap yang pertama adalah mengumpulkan data profil. Data profil ini meliputi tiga kategori, yaitu regional, kategori operasi, dan beban jaringan. Data profil regional terdiri dari jumlah pegawai, jumlah jam kerja per hari, dan persentase keaktifan pengguna per hari. Data profil kategori operasi meliputi operasi biasa seperti browsing, dan operasi kompleks seperti upload dan download. Data profil di beban jaringan meliputi operasi biasa, dan operasi kompleks. Tahapan selanjutnya adalah menghitung jumlah operasi per detik, yang terlebih dahulu dilakukan perhitungan jumlah operasi tiap pengguna per hari. Jumlah operasi tiap pengguna per hari dapat dihitung dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut, yaitu, jumlah operasi biasa ditambah dengan perkalian berat operasi kompleks dengan jumlah operasi kompleks, di mana berat operasi kompleks didapat dari pembagian beban operasi kompleks dengan beban operasi biasa. Penjelasan masing-masing komponen perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Jumlah operasi per detik adalah jumlah operasi tiap pengguna per detik dikalikan dengan jumlah rata-rata pengguna yang aktif, di mana jumlah operasi tiap pengguna per detik didapatkan dari perhitungan jumlah operasi tiap pengguna per hari dibagi dengan hasil perkalian dari jumlah rata-rata jam aktif per hari dengan 3600 detik. Tahap terakhir adalah menghitung bandwidth. Total bandwidth dapat diperoleh dengan mengkalikan beban jaringan terhadap operasi dengan jumlah operasi per detik di mana beban jaringan adalah jumlah kilobyte rata-rata data yang ditransfer melalui jaringan saat operasi biasa dilakukan. Langkah kedua dalam membangun perencanaan kapasitas jaringan adalah analisis quality of services yang meliputi kebutuhan bandwidth, respon time, dan throughput. Tingkat kebutuhan bandwidth adalah jumlah penggunaan bandwidth dikalikan 100% total bandwidth yang tersedia. Analisa terhadap respon time yang adalah total waktu yang dibutuhkan mulai dari transmisi dikirim oleh pengirim hingga respon dari penerima diterima oleh pengirim. Dan analisa terhadap throughput yang adalah jumlah data yang dapat dikirim dalam satu periode waktu. Tujuan dari quality of services adalah meningkatkan bandwidth, mengoptimalkan throughput, dan mengurangi respon time. Langkah terakhir dalam membangun perencanaan kapasitas jaringan adalah merancang jaringan yang meliputi perangkat, arsitektur, keamanan, yang bertujuan agar quality of services dapat terpenuhi. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam merancang jaringan, yaitu identifikasi awal yang meliputi tujuan bisnis, tujuan teknis, tingkat ketersediaan, scalability, dan performansi. Melakukan evaluasi yang meliputi evaluasi masalah yang berpotensi, identifikasi terhadap solusinya, kemudian menentukan spesifikasi yang meliputi topologi, perangkat, redundansi, dan keamanan, serta dokumentasi yang meliputi dokumentasi terhadap proses mendesain jaringan. Berikut adalah spesifikasi dari LAN dan WAN. Spesifikasi dari LAN atau Local Area Network, yaitu LAN menghubungkan jaringan dalam area geografi yang relatif kecil. Terdapat dua tipe jaringan, yaitu peer-to-peer dan client server. Kecepatan internet untuk data center sebesar 40 Gbps, WLAN, dan memiliki delay yang rendah, yaitu puluhan mikrodetik, serta dapat melayani akses perangkat dan akses database. Sedangkan untuk spesifikasi dari WLAN adalah mempunyai cakupan geografis yang luas, seperti MAN yang kecepatannya hingga puluhan Gbps, Metro Ethernet di Jakarta telah mencapai kecepatan Gbps, dan di India mencapai 18 Tbps. Gabungan LAN-LAN dalam area luas, biaya infrastruktur yang mahal, implementasi yang kompleks, dan layanan terbatas pada MIL dan VAL. Berikut adalah spesifikasi dari protokol jaringan. Disebutkan beberapa teknologi berserta kecepatan yang dimiliki, seperti ATM yang menggunakan LAN, mempunyai kecepatan 51,8 hingga 622,1 Mbps, dan satelit yang menggunakan koneksi WAN dengan kecepatan 16 Mbps. Berikut ini adalah spesifikasi dari topologi jaringan BAS, STAR, dan RING. Untuk topologi BAS, mempunyai spesifikasi sebagai berikut, hemat kabel, sederhana, mudah dikembangkan, memerlukan repeater, sulit deteksi, kesalahan, jika salah satu link terputus, maka jaringan tidak berfungsi, secara praktis sudah tidak terpakai lagi. Topologi STAR yang memiliki spesifikasi sebagai berikut, paling fleksibel, kontrol terpusat, kemudian memodifikasi dan pengelolaan, boros kabel, dominansi peran hub, sedangkan untuk topologi RING, yaitu link tidak berujung, jika salah satu link terputus, maka komunikasi terhenti, tiap PC dapat mengakses setiap data yang ditransmisikan, hemat kabel, dan secara praktis sudah tidak terpakai lagi. Selain itu, ada juga topologi jaringan yang berupa TRI, fully mesh, dan wireless, yang masing-masing spesifikasinya adalah sebagai berikut, topologi TRI yaitu, arsitektur berupa linear, PC dan perangkat terhubung langsung, jika salah satu link terputus, maka ada bagian TRI yang terputus. Topologi fully mesh yaitu, tiap PC saling terhubung, tingkat reduansi yang tinggi, serta boros kabel, dan untuk wireless, mempunyai spesifikasi sebagai berikut, biografi dibagi atas area-area, dan tiap area memiliki wireless repeater, mendukung mobilitas dan bersifat fleksibel.